Saudara Presiden menyesalkan penyerangan yang dilakukan oleh masa FPI kepada aliansi kebangsaan dan kebebasan beragama dan perkiakinan. Presiden minta pelaku diadili sesuai hukum, karena presidio kekerasan memalukan negara. Saya sangat menyesalkan terjadinya kekerasan di Jakarta kemarin siap. Dan saya mengecam keras pelaku-pelaku tindak kekerasan itu yang menyebabkan sejumlah warga kita mengalami luka-luka. Negara kita adalah negara hukum yang memiliki undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Bukan negara kekerasan. Oleh karena itu, berkaitan dengan insiden kekerasan kemarin, saya minta hukum ditegakkan. Pelaku-pelakunya diproses secara hukum dan berikan sanksi hukum yang tepat. Menunjukkan bahwa negara tidak boleh kalah dengan perilaku-perilaku kekerasan. Ya, saudara pemerintah diminta serius melihat kasus kebrutalan anggota FPI terhadap masa aliansi kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan di Monas hari minggu kemarin. DPR mengecam sikap pemerintah serta lemahnya kinerja polisi, sehingga peristiwa yang melukai puluhan anggota AKKBB tersebut terjadi. Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB mempertanyakan kinerja polisi dalam mengamankan aksi mereka di Monas kemarin siang. Kebrutalan yang dilakukan FPI menurut mereka tidak terlepas dari lemahnya kinerja para kepolisian. Jika saja petugas keamanan mengantisipasinya dengan baik, maka kebrutalan FPI dapat dicegah. Menteri Kehakiman mengajukan permohonan berdasarkan alasan-alasan yang cukup kuat, yang berdasarkan fakta, bukan hanya karangan, fakta-fakta yang terjadi selama ini, meminta hakim untuk membubarkan organisasi-organisasi seperti FPI. Di gedung lewan, anggota DPR juga meminta agar pemerintah dapat bertindak adil sehingga dapat melindungi seluruh masyarakat. Hingga kini DPR belum berencana untuk memanggil Kak Polri. Dan polisi berani mengambil tindakan. Polisi harus berani mengambil tindakan yang tegas. Jangan karena FPI terus takut-takut. Karena itu, bila mana ada pihak-pihak, termasuk FPI, yang menggunakan kekerasan terhadap mereka, maka kewajiban negara untuk melakukan tindakan yang tegas. Untuk membuktikan bahwa hukum masih hidup, dan negara masih eksis melindungi warga negara. Yang harus diselesaikan itu sebetulnya bukan FPI persus aliansi keragaman berkebangsaan. Dan isu yang muncul ini menurut saya jadi keliru. Selolah FPI anti-Pancasila. Yang sesungguhnya terjadi, menurut saya ini tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah persoalan Ahmadiyah itu. Saya sedih berdapat bahwa kekerasan itu sebenarnya harus dihindari. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, pemerintah juga harus tegas terhadap kasus Ahmadiyah ini. Sebab kalau tidak tegas, ini pom waktu ke depan. Benar, pemerintah memang harus serius melihat insiden antara FPI dengan aliansi kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Karena peristiwa seperti ini bisa saja terjadi di mana saja dan kapan saja. Tim Liputanam, SCTV, melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!